Hai teman-teman, ini adalah kunci jawaban untuk SBO TV. Semua jawaban ini hanyalah sebagai pedoman saja ya. SBO TV Kelas 3 Setelah kalian menyimak pembuatan es krim pada video tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1 Apa wujud susu di awal pembuatan es krim? Pertanyaan nomor 2 Apa wujud susu di akhir pembuatan es krim? Pertanyaan nomor 3 Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Pertanyaan nomor 4 Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Pertanyaan nomor 5 Apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Jawabannya Nomor 1 Wujud susu di awal pembuatan es krim adalah cair. Jawabannya nomor 2 Wujud susu di akhir pembuatan es krim adalah padat. Jawabannya nomor 3 Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim adalah dari cair menjadi padat atau disebut membeku. Jawabannya nomor 4 Es batu digunakan untuk membuat susu menjadi padat atau membeku. Jawabannya nomor 5 Fungsi garam pada pembuatan es krim adalah menurunkan suhu adonan sehingga bisa menjadi beku. Sekian dari video ini. Semoga ada pembantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sampai jumpa!